Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden koalisi perubahan Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kamis, 19 Oktober 2023. Kemudian, Anies dan Cak Imin lanjutkan perjalanan menuju ke Markas Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Usai Sambangi Markas PKS. Pantauan Warta Kota di Markas PKB, Anies bersama Cak Imin langsung disambut masa pendukungnya yang telah hadir sejak pagi. Di lokasi, Anies dan Cak Imin kemudian berdoa bersama dan dipimpin oleh sejumlah kiai. Usai didoakan, keduanya langsung dikumandangkan azan di DPP PKB hingga Salawat. Selanjutnya, keduanya melanjutkan perjalanan menuju DPP Nasdem dan diiringi lantunan Salawat. Al-Fatihah Alhamdulillah, 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 Alhamdul Ya ilahana ya Allah Mawqifal a'izi wal kamal Mawqifal a'izi wal kamal Mawqifal a'izi wal kamal Mada'alillahi Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya Terima kasih